Baik, salam sehat dan semangat untuk mahasiswa jurusan agronomi Pakultas Pertanyaan di Kertas Lampung. Pada video pembelajaran pagi hari ini akan disampaikan hasil penelitian singkat dari Saudara Muhammad Makrus. Dialah anak bimbing saya dalam penelitian pengaruh pemberian dosis buku kandang ayam dan frekuensi pemberian ecoengine terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jauh kumanis. Saudara, ecoengine adalah cara serba guna yang berguna untuk memperbaiki aktivitas fisiologis tanaman. Ecoengine juga adalah cara serba guna yang sangat baik untuk membunuh bakteri jahat yang ada di udara. Ecoengine juga adalah cara serba guna yang kaya akan aneka enzim yang berguna untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Nah, dalam penelitian ini, Saudara Muhammad Makrus memanfaatkan ecoengine untuk meningkatkan pertumbuhan produksi tanaman jagung manis. Pertanyaannya berapa sering? Berapa kali ecoengine sebaiknya diberikan kepada tanaman jagung manis? Apakah satu kali seminggu atau kedua kali seminggu? Nah, ini akan diteliti oleh Saudara Makrus. Nah, tanaman yang baik juga membutuhkan lingkungan khususnya wadah tanah yang sehat. Nah, pemberian bahan organik berupa pupuk pandang ayam itu akan meningkatkan kandungan celgonik di dalam tanah. Nah, harapannya dengan perbaikan kesuburan fisik, kesuburan kimia, kesuburan biologis tanah, maka tanaman jagung manis akan tumbuh baik, tumbuh sehat. Dan selanjutnya dengan diberikan ecoengine dengan frekuensi yang tepat, maka terjadi kombinasi yang baik di mana tanaman jagung manis akan tumbuh lebih baik lagi dan mencapai potensi maksimal produksinya. Nah, demikian pengantar dari saya dan Saudara Makrus akan mengurangi lebih jauh hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makrus, NPM 18-14-16-10-07 dari jurusan agronomi dan hortikultura. Di sini, saya melaksanakan penelitian dengan judul pengaruh pemberian dosis pupuk pandang ayam dan frekuensi pemberian ecoengine terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Jagung manis adalah tanaman hortikultura yang memiliki kandungan sukrosa dan gizi yang tinggi. Namun, produktivitas jagung manis di Indonesia masih rendah, sehingga perlu dilakukan inovasi. Salah satunya adalah dengan pemberian pupuk kandang ayam dan frekuensi pengaplikasi anecoenzim. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya paparkan sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya izin memaparkan tentang penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan rancangan faktorial yang disusun secara rancangan ancak lompok atau RAK 3x3 dengan 3 ulangan. Faktor pertama yaitu ada pupuk kandang ayam yang terdiri dari 3 dosis yaitu P0 atau tanpa pemberian pupuk kandang ayam. Kemudian P1, pupuk kandang ayam dengan dosis 10 ton per hektare. Kemudian Faktor kedua yaitu frekuensi pemberian ekoenzim yaitu E0 atau tanpa pemberian ekoenzim. Kemudian E1, frekuensi pemberian ekoenzim 1 kali seminggu. Dan E2, yaitu frekuensi pemberian ekoenzim 2 kali seminggu. Kemudian selanjutnya pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan ekoenzim. Pembuatan ekoenzim sendiri menggunakan bahan-bahan seperti air, kulit buah, dan sayur, dan juga molase tetes tebu. Dengan perbandingan 10 banding 3 banding 1. Ada pun cara-cara pembuatannya yaitu dimulai dengan buah-buah dan sayur dipotong-potong kecil, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, dan ditambahkan air, dan juga molase tetes tebu. Kemudian masuk ke tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan berlangsung selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, ekoenzim dapat dipanen dengan memperhatikan kualitasnya seperti warna, aroma, dan juga pH ekoenzim itu sendiri. Selanjutnya, olah-olahan dan aplikasi bukandang ayam. Olah-olahan dilakukan dengan manual, dengan mekanik, yaitu dengan cara dicampul, yaitu dengan 2 kg pencapulan. Kemudian lahan tersebut diaplikasikan bukandang ayam sesuai dengan perlakuan yang dilakukan, dan juga ditaburkan dolomit atau bukandang atau bukuk kapur pertanian. Selanjutnya, yaitu penanaman jagung manis. Benih jagung manis yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih eksotik pertiwi dengan jarak tanam yang digunakan yaitu 70 x 20 pada setiap petaknya. Kemudian selanjutnya yaitu perawatan tanaman jagung manis. Perawatan meliputi penyulaman atau mengganti tanaman yang mati, kemudian ada penyiangan bulma, dan juga pembumbunan. Setelah itu ada pemandenan baby corn atau jagung yang masih muda. Sehingga pada setiap tanamannya hanya menyisahkan satu buah saja. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian hama, dan juga pengendalian penyakit pada terama jagung manis. Selanjutnya yaitu pemupukan jagung manis. Pemupukan jagung manis dilakukan 2 kali, yaitu pada saat bersama dengan penanaman dan juga pada saat 30 hari setelah tanam. Untuk pupuk yang digunakan adalah urea, TSP, dan juga KCL. Selanjutnya yaitu pengaplikasian ekoenzim. Pengaplikasian ekoenzim dilakukan dengan menggunakan tangki semprot gindong yang berukuran 5 liter. Pengaplikasiannya dilakukan dengan cara disemprotkan pada bagian bawah daun pada pagi hari. Untuk volume semprot yang digunakan berbeda-beda setiap minggunya. Mulai dari umur 3 minggu setelah tanam, sampai dengan 7 minggu setelah tanam. Selanjutnya yaitu pemanenan jagung manis. Jagung manis dapat dipanen pada saat 70 hari setelah tanam. Jagung manis yang dapat dipanen melalui ciri-ciri, biji sudah terisi penuh, kemudian rambut jagung sudah berwarna kesokatan, dan juga dapat ditandai setelah 20 hari munculnya bunga betina. Ada pun variable pengamatan pada penelitian saya, meliputi jumlah daun, panjang ruas, tingkat kehijauan daun, panjang dan juga lebar daun, kemudian munculnya bunga jantan, kemudian ada bobot segar tanaman, dan ada bobot buah. Bobot buah meliputi bobot tongkol tanpa klobot, bobot tongkol dengan klobot, dan juga produksi per petak. Selanjutnya hasil penikian. Di sini saya melampirkan satu hasil saja, yaitu pada variable produksi per petak. Dapat teman-teman lihat di sini, untuk pupuk kandang ayam, perlakuan P2 atau pupuk kandang ayam dengan dosis 20 ton per hektare, memberikan produksi per petak tertinggi, di antara P1 maupun P0, yaitu sebanyak 22,08 kg. Hasil tersebut berbeda nyata dengan P0 dan P1. Berdasarkan teori-teori, diketahui bahwa semakin banyak pupuk kandang ayam yang diberikan, maka akan semakin bermanfaat untuk tanah dan juga tanaman. Karena pupuk kandang ayam yang diaplikasikan pada tanah akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Kemudian untuk faktor kedua, yaitu frekuensi pengaplikasi anekwenzim, di sini juga didapatkan hasil bahwa perlakuan E2 atau frekuensi pengaplikasi anekwenzim 2 kali seminggu menunjukkan hasil tertinggi dibandingkan dengan perlakuan E0 dan juga E1, yaitu sebesar 19,78 kg. Hal tersebut disebabkan karena semakin sering kita mengaplikasikan ekwenzim, maka akan semakin besar kemungkinan enzim tersebut masuk kepada tanaman. Diketahui juga ekwenzim memiliki banyak kandungan enzim-enzim yang bermanfaat untuk tanaman. Pada penelitian ini, tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. Hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor tersebut dapat berdiri sendiri sehingga tidak mempengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pupuk kandang ayam dengan dosis 20 ton per hektare menunjukkan hasil terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan juga pertumbuhan generatif tanaman jagung manis. Yang kedua, pemberian ekwenzim dengan frekuensi pengaplikasi 2 kali per minggu menunjukkan hasil terbaik pada pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif tanaman jagung manis. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak terdapat interaksi antara faktor dosis pupuk kandang ayam dan faktor frekuensi pengaplikasi ane ekwenzim. Sekian pemahaman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.